Tompi permalukan Atta Halilintar di media sosialnya terkait sindirannya ke Fuji Utami dan Vanessa Angel habis pulang haji. Seperti yang kita ketahui Atta Halilintar menuai cibiran setelah diduga menyenggol Fuji hingga mengungkit almarhumah Vanessa Angel. Sikap suami Aurel Hermansyah itu sepulang haji lantas dibahas. Atta Halilintar sempat membuat konten TikTok, Jangan Yadek Ya, yang memicu amarah fans Fuji. Sebabnya, konten itu dinilai mirip dengan situasi yang dialami sang selebgram. Selang beberapa hari, akun TikTok Atta Halilintar kedapatan mirepost-postingan tentang isu mendiang kakak ipar Fuji, Vanessa Angel hamil duluan. Namun kakak tarik Halilintar justru lagi-lagi dianggap kurang bijak hingga disebut blunder oleh netizen. Cibiran dan hujatan dilayangkan kepada Atta dan keluarga karena dinilai menyenggol Fuji sampai ke telinga sang mertua. Di hadapan awak media, Anang Hermansyah dan Asanti memberikan pembelaan kepada putrinya dan sang menantu yang dihujani komentar negatif. Asanti yakin menantunya tak berniat untuk menyindir Fuji. Kalau aku yakin gak mungkin mereka, Atta dan Aurel, maksudnya mau nyindir siapa-siapa, menurut aku harusnya sih gak gitu ya, kata Asanti seperti dilihat dari postingan TikTok, Asrimelia 3. Menurut aku Aurel sama abang harusnya gak punya sikap atau sifat seperti itu sih. Menurut aku ya, bukan karena aku orang tuanya tapi coba nanti aku tanya lagi apa permasalahannya, sambungnya. Atta Halilintar pun sudah meminta maaf dan menghapus konten yang ramai dikaitkan dengan Fuji. Meski begitu, sejumlah netizen terlanjur dibuat kesal. Bahkan mereka sampai menyinggung adab Atta Halilintar sepulang haji hingga membanding-bandingkannya dengan Raffi Ahmad yang juga menunaikan ibadah ke Tanah Suci pada 2024 ini. Kalau mau ikutan yang positif Raffi Ahmad aja, kata netizen. Salut sama Raffi Ahmad, pulang haji gak pernah nyenggol orang lain, insya Allah mabrur hajinya, timpal yang lain. Mas Raffi Ahmad enggak pernah nyenggol orang, tulis netizen, selain itu Atta Halilintar banjir hujatan dari netizen usai dirinya diduga menyindir Fuji dalam salah satu konten di media sosial miliknya. Tidak hanya menerima hujatan, Atta Halilintar juga kehilangan jutaan followers karena hal ini. Sebelumnya, Atta Halilintar membuat konten, jangan ya dek ya, di TikTok. Dalam salah satu pernyataannya, banyak yang menuding jika Atta menyindir mantan kekasih Tarik Halilintar yaitu Fuji. Meskipun tidak secara jelas menyebut nama Fuji, banyak netizen yang kemudian beranggapan bahwa kakak Tarik Halilintar ini sedang menyindir selebgram yang punya banyak penggemar ini. Berbagai hujatan diberikan netizen untuk Atta Halilintar. Dirinya bahkan harus memberikan klarifikasi bahwa ia sedang tidak menyindir Fuji dalam konten tersebut. Baru-baru ini, akun.